Tribuners ditemukan mayat pria mengapung di perairan dekat dengan jembatan 4 barlang pada Jumat 17 Mei 2024 pagi. Adapun mayat pria dalam kondisi masih mengenalkan pakaian lengkap dan ditemukan mengapung oleh personel gabungan pencarian. Pihaknya mengatakan lokasi penemuan mayat pria berbaju hitam itu tak jauh dari jembatan 4 barlang. Tribuners untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Batam. Ucik Suwaibah silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, terima kasih rekan Adila seperti yang disampaikan tadi penemuan mayat pria di sekitar jembatan 4 barlang pada Jumat 17 Mei 2024. Deddy Gunawan. Diketahui mayat pria tersebut bernama Deddy Gunawan yang terjun di jembatan 4 barlang pada 15 Mei 2024 ketang. Kapolsek Galang itu Alek Yastral mengatakan bahwa keterangan saat ini dari pihak keluarga sosok Deddy ini dikenal orang yang pendiam. Jauh sebelum terjun ke jembatan 4 barlang sendiri, diketahui keluarga melihat adanya surat tunggakan ataupun tagihan tunggakan motor yang berasal dari dealer motor itu sendiri yang diambil oleh si Deddy ini. Kemudian Alex mengatakan bahwa si Deddy ini merupakan orang yang tertutup dan pendiam. Keluarga juga mengungkap selama ini tidak ada permasalahan serius yang diutarakan Deddy kepada keluarganya. Kapolsek mengatakan bahwa kaki Deddy memang ditemukan juga bersama dengan kaki palsunya ataupun mengapung bersama dengan kaki palsu sebelah kirinya yang buntung di sebelah kiri karena dulu pernah terjadi kecelakaan kerja. Belum diketahui pasti penyebab dari insiden ini namun motif sendiri diduga karena adanya tunggakan sepeda motor yang telah menunggak 4 hari tersebut. Kemudian terpisah kanitreskrim Polsek Galang, Ibda Andika Samudra mengatakan saat ini pihaknya tengah mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi dan keluarga. Untuk motifnya, Ibda Andika menerangkan untuk motifnya masih kami dalami dan memintai keterangan dari sejumlah saksi sekaligus dari keluarga. Dari informasi yang diperoleh, Deddy merupakan seorang driver ojek online, di mana saat itu juga ditemukan dua helm Honda yang bersama dengan motor yang ditinggalkan di jembatan 4. Jadi seperti yang diberitakan sebelumnya, selain kejadian terjun dari jembatan 4 barelang, polisi juga menemukan satu unit motor, satu unit HP Vivo, kemudian ada dua helm, dan juga tali rafia serta celana dan jaket yang dipakai oleh Deddy Gunawan sendiri. Kepolisian Polsek Galang saat ini telah menyerahkan beberapa berkas dan dokumen ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri agar jasad Deddy tersebut segera dikebumikan oleh pihak keluarga. Selain itu, penemuan mayat ini juga menjadi rentetan kasus bunuh diri yang terjadi di Batam bertambah. Tercatat dari 11 Mei hingga 17 Mei 2024 sendiri di kota Batam dalam sepekan telah terjadi 4 kali kasus bunuh diri yang dilakukan di Batam. Di antaranya dua kasus ditemukan, yakni dua di antaranya terjun di jembatan barelang, dan dua di antaranya tewas tergantung di kamar kosan dan juga di sebuah perumahan. Selain itu, pada 17 Mei 2024 juga terjadi aksi percobaan bunuh diri yang dilakukan oleh seorang wanita di Kampung Bule, namun pada saat itu masih bisa diselamatkan oleh rekanya. Biar dia tidak terjun dari balkon kamar lantai 3 di perumahnya. Mungkin itu saja rekan Adila yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.